Varian baru virus corona dari Inggris B.1.1.7 ditemukan di dua warga Karawang, Jawa Barat. Diketahui, varian baru virus corona ini terdeteksi masuk Indonesia dari Arab Saudi. Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terhadap dua kasus positif mutasi virus corona asal Inggris B.1.1.7 di Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo, hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan varian baru virus corona B.1.1.7 lebih mematikan dibandingkan dengan virus COVID-19. Dua orang warga negara Indonesia yang terpapar virus corona B.1.1.7 juga saat ini telah dinyatakan negatif. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, terakhir saya menghimbau kepada bapak ibu dan saudara-saudara semuanya untuk tidak perlu khawatir karena ditemukannya dua kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B.1.1.7. Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi masal masih efektif untuk menghadapi varian baru COVID-19 yang telah masuk ke Indonesia. Pemerintah memastikan vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan di Indonesia masih efektif dalam melawan mutasi COVID-19 asal Inggris yaitu B.1.1.7. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat untuk memperketat pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia usai ditemukannya dua orang warga Karawang yang terpapar varian baru virus corona. Kita juga mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat bahwa pintu-pintu masuk dari luar negeri itu prosedur harus lebih diperketat. Kemarin itu ditemukan B.1.1.7 varian COVID baru yang lebih ganas, tapi sekarang sudah sembuh alhamdulillah ya. Virus B.1.1.7 merupakan kumpulan mutasi virus corona. Varian baru virus ini pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020 lalu. Menurut ahli biologi molekular Ahmad Utomo, orang yang terkonfirmasi varian virus ini memiliki gejala yang sama dengan virus COVID-19 seperti batuk, sakit tenggorokan, hingga demam. Melihat fakta ini, masyarakat diminta untuk ekstra hati-hati dengan menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Apalagi penelitian menunjukkan tingkat penularan virus ini mencapai lebih dari 30 persen. Tim Liputan, CNN Indonesia